Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, ketemu lagi di pembelajaran LifeSkill Di video kali ini, kita masih belajar tentang cara merawat tubuh Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara menikah gigi Kenapa kita harus menikah gigi? Dan bagaimana cara menikah gigi yang benar? Ya, mari kita simak materi video berikut ini At-Tukhuru Shatrul Iman Kesucian itu bagian dari iman Hadis Riwayat Muslim Teman-teman, masih ingatkah dengan hadis tersebut? Ya, hadis tersebut menjelaskan kepada kita Bahwa kesucian atau kebersihan itu penting Kebersihan atau kesucian itu meliputi Kebersihan diri kita sendiri dan kebersihan lingkungan sekitar kita Untuk kebersihan diri sendiri, contohnya adalah Melalui kegiatan menyikat gigi atau menggosok Apa itu gigi? Teman-teman, gigi merupakan salah satu bagian paling kuat pada tubuh manusia Gigi terbuat dari protein, mineral, dan kalsium Gigi berperan penting dalam mengunyah makanan dan membantu kita agar dapat berbicara dengan jelas Bagian-bagian gigi Anatomi gigi dibagi menjadi dua bagian dasar Bagian pertama yaitu mahkota Yang merupakan bagian gigi yang berwarna putih yang bisa kita lihat Pada bagian ini terdapat lapisan enamel atau emel gigi dan dentin Fungsinya melindungi jaringan yang ada di dalam gigi Apabila lapisan ini rusak, maka bisa menyebabkan gigi kita sensitif dan mudah merasa sakit Bagian kedua adalah akar gigi Di dalam akar gigi terdapat banyak sarap dan pembuluh darah Di bagian ini juga terdapat kusi sebagai tempat tumbuhnya gigi Apabila gigi kita sakit, maka bagian akar gigi inilah yang sudah mulai terkena kuman Jenis gigi dan fungsinya Teman-teman, apakah kalian tahu berapa jumlah gigi yang ada di mulut kita? Jumlah gigi anak-anak berbeda dengan jumlah gigi orang dewasa Jumlah gigi anak-anak adalah sebanyak 20 buah Sedangkan jumlah gigi orang dewasa berjumlah 32 buah Jumlah gigi yang ada di mulut kita juga mempunyai jenisnya Yang pertama, gigi seri Gigi seri terletak di posisi depan mulut yang berperan dalam menggigit makanan Umumnya, setiap orang memiliki 4 buah gigi seri yang terletak di bagian atas dan 4 di bagian bawah Gigi seri biasanya menjadi gigi pertama yang muncul pada saat bayi berusia 6 bulan Yang kedua, gigi taring Gigi taring merupakan gigi paling tajam yang berfungsi mengunyah dan merobek makanan Setiap orang memiliki 2 gigi taring yang berada di rahang atas dan 2 di rahang bawah Biasanya gigi taring muncul antara usia 16 sampai 20 bulan Yang ketiga, gigi premolar Gigi premolar terletak di sebelah gigi taring dengan ukuran lebih besar dibanding gigi taring dan gigi seri Fungsi gigi premolar adalah untuk mengunyah dan menggiling makanan menjadi potongan kecil-kecil agar mudah ditelan Yang keempat, gigi geraham Gigi geraham merupakan gigi paling besar dan kuat di antara lainnya Fungsi gigi geraham adalah untuk mengunyah dan menggiling makanan Merawat gigi Pernahkah kamu mengalami sakit gigi? Bagaimana rasanya? Tentu sangat membuat tidak nyaman bukan? Sakit gigi umumnya disebabkan oleh gigi yang berlubang Kenapa gigi bisa berlubang? Salah satu penyebabnya adalah bakteri di mulut yang mengubah sisa makanan yang tertempel di gigi menjadi asam Asam inilah yang akan merusak lapisan enamel gigi secara perlahan Apabila tidak segera dibersihkan, maka asam ini bisa membuat gigi berlubang Supaya gigi kita sehat dan tidak berlubang, maka kita harus merawatnya Bagaimana cara merawatnya? Yang pertama, sikatlah gigi kita 2 kali sehari dengan benar setelah makan pagi dan sebelum tidur Yang kedua, gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride Karena fluoride ini melindungi lapisan enamel gigi dari bakteri Yang ketiga, ganti sikat gigi secara teratur Yang keempat, kurangi makanan atau minuman yang mengandung gula Karena gula bisa diubah menjadi asam Dan asam ini yang merusak enamel gigi Yang kelima, periksa gigi ke dokter Yang kelima, periksa gigi ke dokter gigi secara teratur Minimal 6 bulan sekali Teman-teman, berikut ini akan dijelaskan cara menyikat gigi yang benar Sebelumnya, kenapa kita harus menyikat gigi atau menggosok gigi? Ya, supaya gigi kita sehat dan tidak berlubang Serta tidak berbau Nah, alat yang dibutuhkan untuk menyikat gigi Tentu saja kita membutuhkan ini Sikat gigi Gunakanlah sikat gigi yang mempunyai bulu-bulu yang halus dan lembut Apabila sudah rusak, silakan teman-teman ganti sikat giginya dengan yang baru Berikutnya adalah Ini ya, pasta gigi ya Gunakan pasta gigi yang teman-teman suka Ya, pasta gigi yang mengandung fluoride Oke Nah, setelah itu teman-teman berkumur dengan air Setelah berkumur Ya, siapkan pasta gigi dan sikat giginya Letakkanlah pasta giginya di ujung sikat gigi kita Ya, sedikit saja Ya, tidak usah terlalu banyak Ya Lalu Kita mulai menggosoknya dari bagian depan dulu ya teman-teman Bagian depannya gosok dari atas ke bawah Ya Gosok dari atas ke bawah Ya, secara perlahan-lahan Ya Gosoklah sebanyak 8 kali Ya Kenapa harus 8 kali? Biar bersih ya Nah, setelah selesai bagian depan Teman-teman gosoklah yang bagian sebelah kanannya Gosok dari atas ke bawah Ya Atau bisa juga dengan cara memutar Dari atas ke bawah Digosok ya Sebanyak 8 kali Setelah selesai yang bagian kanan Baru yang bagian kirinya Ya Digosok juga dari atas ke bawah Ya Atas ke bawah Ya Digosok dari atas ke bawah dengan cara memutar Nah, setelah itu Buka mulutnya Ya Kita gosok dulu yang bagian atas kita nih Digi atasnya ya Ya, dari depan dulu ya Ini kita gosok seperti ini Ya, dari belakang ke depan Ya, dibersihkan dulu Gosok Setelah ini selesai bagian kanannya Ya, gosok Ya Ini juga sama teman-teman ya Sebanyak 8 kali kita gosok Biar bersih Ya Oke Setelah ini baru yang sebelah kiri Ya Ya, sama seperti ini Dari atas ke bawah Ya, gosok Ya Oke, lalu Ya, kita gosok seperti ini Ya, sebelah kanannya dulu Dari belakang ke depan Ya Belakang ke depan kita gosok sebanyak 8 kali Ini juga setelah itu Yang sebelah kirinya Dari belakang ke depan Sebanyak 8 kali Setelah selesai yang bagian atas Kita mulai Yang bagian bawahnya Yang raham bawah Ya Di bawah Nah, kita gosok juga yang ini Yang depannya Ya Dari belakang ke depan Seperti ini Kita gosok Sebanyak 8 kali Lalu yang sebelah kanan Ya Sebelah kanan kita gosok Lalu yang sebelah kiri Kita gosok Nah, sekarang dari belakang ke depan Ya Kita gosok seperti ini Oke, lalu yang sebelah sini Sebelah kirinya Oke Setelah selesai Gigi atas dan gigi bawahnya Jangan lupa Disini kita ada lidah Lidahnya juga digosok Ya Gosok pelan-pelan Ya Gosok dengan lembut Ya Setelah bersih semua Silahkan teman-teman Berkumur Sampai bersih Oke Oke Apakah sudah paham Oke Silahkan teman-teman Mempraktekkan Ya Menggosok giginya Dengan benar Supaya Kuman-kuman yang ada di mulutnya Bersih semua Tidak ada sisa makanan Yang bisa membuat Gigi kita berlumba Oke Demikianlah Pembelajaran Light Skill hari ini Ya Mudah-mudahan Pengetahuan kita Bertambah ya Dan teman-teman Semakin rajin Menyikat gigi Oke Dari Payana cukup ya Untuk pelajaran hari ini Sampai ketemu Di pembelajaran Light Skill selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh